Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kita lanjutkan untuk pembuatan laporan keuangan dari perusahaan salon cantik dimana pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai jurnal penyesuaian dari salon cantik oke disini sudah saya siapkan bentuk jurnalnya kemudian disini pun sudah saya siapkan untuk data penyesuaian dari salon cantik itu sendiri oke sekarang kita akan mulai untuk mempersingkat waktu baiklah akan kita bahas satu-satu untuk jurnal penyesuaiannya disini kita mulai dari dokumen yang pertama atau dokumen 28 disini ada bukti memorial dimana isi memonya disini adalah bahwa ada data penyesuaian aktif tetap bulan Desember disini adalah untuk equipmentnya adalah 800 ribu oke disini sudah ditetapkan atau sudah disebutkan untuk data penyusutannya 800 ribu berarti nilai ini yang akan kita buat untuk jurnal ya ini akan kita buatkan di dalam jurnal penyesuaiannya nah jurnal penyesuaian untuk mencatat adanya penyusutan aktif tetap disini ini adalah yang pertama kita masukkan bulan dan tahunnya kemudian tanggalnya adalah tanggal 31 untuk ayat jurnal sendiri adalah di kolom debit kita akan masukkan nama jurnalnya adalah sebagai depreciation expand atau beban penyusutan kemudian kemudian kreditnya adalah kita masukkan untuk akumulasi penyusutan equipmentnya ini atau akumulasi depreciasi equipment atau equipment akumulasi depreciation seperti itu lalu kita masukkan untuk nilai ini disini saldonya adalah 800 ribu ya nilai penyusutannya adalah 800 ribu untuk debit dan kredit lalu untuk refnya kita bisa masukkan kode akun untuk nama akun yang muncul di jurnal ini oke untuk depreciation expand kode akunnya adalah 61400 sedangkan untuk equipment akumulasi depreciation disini adalah 1-2110 seperti itu oke itu untuk jurnal penyesuaian yang pertama oke sekarang kita masuk untuk dokumen yang kedua atau bukti memorial yang kedua untuk dokumen yang kedua disini ada data penyesuaian air credo bahwa disini yang pertama data penyesuaiannya untuk persediaan air saplis ini dinilai 8 juta oke dinilai 8 juta nah berarti disini karena kita akan coba cari berapa nilai beban pemakaian maka kita harus tahu berapa nilai saldo dari saplis ini sekarang kita lihat untuk nilai saldonya kita lihat di neraca saldonya oke nah di neraca saldo ini untuk saplis menunjukkan saldo 10.350.000 di saldo pada kolom saldo kemudian disini pada air credo ternyata ditaksir hanya punya nilai 8 juta berarti disini ada selisih antara saldo dan nilai taksiran disini nah selisih antara saldo dan taksiran inilah yang disebut dengan beban pemakaian nah beban pemakaian itu yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian kesana kita hitung saldo untuk saplis itu adalah 10.350.000.000 sedangkan taksirannya adalah 8 juta taksiran air produknya 8 juta sehingga selisih antara saldo dan taksiran air produknya disini adalah sekitar 2.350.000.000 2.350.000.000 inilah yang kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian kesini oke jurnal untuk mencatat adanya beban perlengkapan disini namanya adalah yang pertama tanggal 31 untuk akunnya sendiri adalah office saplis expense atau beban perlengkapan pada perlengkapan itu sendiri atau saplis itu sendiri oke sehingga nilainya kita masukkan tadi selisih antara taksiran ini dengan saldo tadi adalah sekitar 2.350.000.000 nah inilah yang disebut dengan beban pemakaian oke untuk kode akunnya disini untuk saplisnya atau ex-suplis expensenya adalah 61200 dan untuk saplis sendiri adalah 1 strip 1500 oke itu untuk data penyesuaian poin yang pertama dari dokumen nomor 29 sekarang kita masuk ke poin yang kedua untuk poin yang kedua disini data penyesuaiannya adalah beban asuransi yang telah kadaluarsa itu 1.050.000.000 oke sekarang kita akan coba untuk beban asuransi ini disebutkan sudah bebannya adalah 1.500.000.000 berarti ini adalah 1.500.000.000 ini akan kita buatkan jurnal nah jurnal penyesuaian untuk adanya beban asuransi maka disini adalah jurnalnya bunyinya oke tanggalnya dulu tanggal 31 jurnalnya untuk membuat adanya beban asuransi disitu adalah insurance expense atau beban asuransi pada asuransi dibayar di MOCA atau prepaid insurance masing-masing nilainya untuk debit kreditnya kita ambil dari dokumen yaitu 1.500.000.000 lalu kita masukkan untuk kode akun dari insurance expense dan prepaid insurance oke seperti itu ya habis ya jadi hanya 2 dokumen disini untuk penyesuaian sehingga setelah semua dokumen penyesuaian sudah kita input maka kita akan jumlahkan antara sisi debit dan kreditnya disini oke disini ditemukan untuk jumlah debit dan kredit adalah 4.650.000.000 seperti itu oke setelah jurnal penyesuaian ini selesai maka langkah selanjutnya kita akan coba buatkan rekapitulasi ya rekapitulasi untuk kode-kode akun ini nah untuk rekapitulasi sendiri fungsinya adalah untuk merekap kode-kode akun yang muncul di sisi debit dan kode-kode akun yang muncul di sisi kredit oke sekarang kita akan coba kelompokkan ke dalam sisi debit dan kredit masing-masing akun yang muncul disini kita akan tandai untuk yang sisi debit saya kasih warna biar untuk mempermudah oke di sisi debit disini muncul akun yang pertama 6-1.400 6-1.200 dan 6-1.500 nah kita akan masukkan ini ke dalam rekapitulasi sesuai urutan kode terkecil berarti ya mulai dari yang 6-1.200 kita masukkan disini 6-1.200 lalu yang kedua berarti 6-1.400 dan 6-1.500 kita masukkan disini lalu setelah kode-kode akun yang kita masukkan maka kita akan masukkan nilai saldonya atau nilai yang muncul disini untuk 1-200 disini adalah 2.350.000 kita masukkan disini 2.350.000 lalu yang 1-400-800.000 kemudian untuk yang 6-1.500 disini adalah 1.500.000 ya seperti itu nah lalu kita akan masukkan kode-kode akun yang muncul di sisi kredit berarti yang ini oke saya kasih warna yang berbeda ya seperti ini ini yang kode-kode akun yang muncul di sisi kredit oke sekarang kita masukkan kita urutkan dari kode yang terkecil berarti yang ini 1-500 1-600 dan 1-2-1-100 oke 1-500 kita mulai dari sini oke 1-500 kemudian disini 1-600 ya lalu selanjutnya yang terakhir adalah 1 strip 2-1-1-0 lalu kita masukkan nilai saldonya disini untuk 1-500 adalah 2.350.000 kemudian yang 1-600 ini adalah 1-600 ada 1-500.000 dan yang terakhir untuk 1-2-1-1-0 ini adalah 800.000 ya seperti ini kemudian setelah kita masukkan semua kita akan jumlakan untuk sisi debitnya dan untuk sisi kreditnya ya mestinya ini adalah sama jumlahnya dengan yang ada di jurnal seperti itu ya seperti itu kira-kira untuk data penyesuaian ya untuk perusahaan salon cantik ini ya saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan selanjutnya di pertempuan yang kedatang yaitu mengenai neraca lajur atau biasa disebut dengan woksi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih